Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan coba perbaiki handle pintu yang patah Mudah-mudahan bisa ya Jadi bisa menghemat uang untuk beli handle baru Langsung saja kita membongkarnya Kita harus melepas asnya dulu ya Ini bagian yang patahnya Akan kita perbaiki dengan cara mengelim Untuk bagiannya kita amplas dulu dengan amplas yang kasar Lem yang saya gunakan ini Lem epoxy Campuran dari resin dan hardener Untuk proses pengeringan dari lem ini Kalau di siang hari biasanya 1 jam sudah mengering Kalau di malam hari bisa sampai pagi baru keras lemnya Kita kunci di 2 bagian Agar selama proses pengeringan lemnya Yang bagian patahnya tidak bergeser 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 untuk bagian yang akan terkena lem diusahakan di amplis terlebih dahulu agar lemnya bisa merekat dengan sempurna ini saya menggunakan tisu basah tapi sudah dikeringkan selamat menikmati untuk bagian yang patahnya kita tempel semua menggunakan tisu basah agar perekatannya menjadi lebih kuat ini tampak dari yang sudah kita lihat ini belum di amplis ya nanti akan kita amplis dulu dan ini hasil dari yang sudah di amplis kalau teman-teman mau melakukan pengecatan silakan saja tapi ini saya tidak mengecat lagi langsung saya pasang selamat menikmati selamat menikmati kita kunci terlebih dahulu biar nggak lepas lagi saat sudah dipasang ke mobil selamat menikmati ini hasilnya ya selamat menikmati walaupun tidak kita cat lagi tidak terlalu kelihatan karena dia dari dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati